Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafian Kali ini SD Lab School PIPMG mengadakan KBM Ramadhan Dengan tema Fastabikul Khairan di Syahri Ramadhan Kegiatan ini baru pertama kali loh teman-teman dilaksanakan di Ramadhan tahun ini Nah bagaimana konsep atau teknis alunya? Kali ini Bunda Rubi ditemani oleh Pak Rizal untuk menjelaskan teknis alunya Assalamualaikum Pak Rizal Waalaikumsalam Bunda Rubi Bagaimana Pak Rizal ini teknis alu kegiatan KBM Ramadhan kita kali ini? Alhamdulillah Bunda Rubi pada kegiatan hari ini telah kita konsep dengan sebaik mungkin acara ini Bunda Rubi Dan acara tersebut teman-teman harus mempersiapkan diri Mampuannya dan kualitasnya dalam bidang ibu ketahuan agama dan ibu ketahuan yang lainnya Dan dalam konsep tersebut teman-teman ada beberapa yang harus dipersiapkan nih Dalam persiapan yang harus dipersiapkan itu ada regu akan dipilih regu terbaik Regu terbaik dan regu terbaik itu akan diberi hadiah Dan ada juga nih hadiah terbaik buat mereka yaitu siswa terbaik dalam kegiatan KBM Ramadhan Putra dan Putri Berarti anak-anak nanti ketika menang dapat piala ya Pak Rizal ya? Benar itu dapat piala menarik Wah sangat menarik sekali Pak Rizal Nah bagaimana post-to-post itu akan dikemas nanti? Apakah kita langsung ke tempat post-to-post untuk teman-teman tahu dimana saja post-to-post yang akan dilaksanakan untuk kegiatan KBM kita kali ini? Kita langsung saja ke post Pak Rizal Hai gimana Rizal? Silahkan Oke teman-teman kita sekarang sudah berada di post-to Post-to ini berada di area lapangan sekolah kita, lapangan putra Untuk teknisnya kita tanyakan langsung ke Pak Rizal ya bagaimana teknis di post-to-post Bagaimana Pak Rizal? Untuk di post-to-post teman-teman harus bagaimana? Nah teknisnya untuk post-to-post itu adalah icebreaking atau gerak lagu Gerak lagu itu yang harus ditampilkan oleh teman-teman Dan tampilannya sudah kami sediakan dari manitia Seperti itu Berarti ada dua lagu untuk teman-teman gerakan untuk hari Rabu dan hari Kamis ya? Hari pertama dan hari kedua Oke bagaimana contoh untuk gerakan hari Rabu? Ini dia Terima kasih telah menonton! 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 Mengabulkan setiap doa dan harapan Segala doa hatiku hilang-hilangkan Semua salah dosaku memohon ampunkan Air mata lukaku hapus-hapuskan Doa hari-hari ku lelakabunkan Maulana, maulana, ya sabibu'ana Birahmatika, ya Rabbi, la tatto rojana Maulana, maulana, ya sabibu'ana Birahmatika, ya Rabbi, la tatto rojana Nah, itu dia contoh video gerakan untuk esprit ini hari pertama Nah, untuk hari kedua berikut contoh untuk hari kedua esprit ini Anak-anak Nabi ada tujuh orang Tiga laki-laki, empat perempuan Pertama, Kosim Abdullah Ibrahim Ibunya bernama Siti Aminah Ayahnya bernama Abdullah Nah, itu dia teman-teman contoh untuk icebreaking Di hari ke-1 dan ke-2 untuk sesi 2 dan sesi 1 Nah, teman-teman bisa pelajari dan hafalkan gerakan lagunya Supaya teman-teman di kudiatan tersebut Perlombaan nanti Teman-teman sudah bisa langsung memperagakannya Baik teman-teman, kita lanjut Setelah di pos 1 Kita akan kembali ke pos 1 untuk sesi 2 Karena sesi 2 akan diperlaksanakan di jam selanjutnya Kita akan pindah ke pos 1 untuk sesi 2 ya Kita ajak Pak Risa untuk pindah ke sesi 2 Sesi 2 nya untuk di pos selanjutnya Baik kita teman-teman, kita langsung ke pos selanjutnya ya Baik, kemudian Pak Risa Nah, teman-teman kita sudah berada di pos 1 untuk sesi kedua Nah, sesi kedua tadi teman-teman menolongkan gerakan ice flicking Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya teman-teman Lokasinya berada di depan kelas 5-2 ya Untuk sesi 1 ke pos 2 Nah, selanjutnya sekaligus di pos ini teman-teman juga Untuk pos kedua di sesi 1 Nah, lombanya apa saja kita tanya Pak Risa Nah, selanjutnya teman-teman untuk sesi ke 1 di pos kedua Apa saja ini Pak Risa? Lomba yang akan dilakukan teman-teman Nah, untuk sesi 1 ya, untuk pos 2 Itu lombanya kita harus menyelesaikan Tengah-tengah berkaitan dengan puasa Berarti teman-teman harus mengingat apa saja hal-hal yang berkaitan dengan puasa Oh, betul, baik-baik, yang membatalkannya Nah, ini untuk di sesi 1 ya teman-teman ya Sesi 1 di pos kedua Karena di sini juga pos ke 1 untuk sesi kedua Ya, baik, berarti kalau gitu kita langsung ke pos ketiga Pak Risa Oke, baik, teman-teman juga kita langsung ke pos ketiga Nah, teman-teman sekarang kita sudah berada di pos kedua untuk sesi kedua Lokasinya ada di depan kelas KK SMP Oke, nah nanti teman-teman di pos kedua ini akan menyelesaikan tugas-tugas atau lomba ini Lomba yang akan dilakukan teman-teman di pos kedua ini Apa saja lombanya kita tanyakan Pak Risa? Nah, Pak Risa, di sesi kedua ini, di pos kedua, untuk sesi kedua apa saja ini harus mereka lakukan? Nah, tantangan untuk di pos kedua, sesi kedua ini Nah, dia harus menyelesaikan tugas-tugas untuk Islam Untuk hari pertama ya Pak Risa ya Oke, baik, lalu hari keduanya Untuk hari kedua, mereka harus menyelesaikan tugas-tugas yang kita selagiakan Oh, baik, berarti teman-teman di sesi kedua ini juga harus mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan dengan kuasa Oke, baik, jadi teman-teman harus bersiapkan diri ya Untuk mengetahui apa saja yang berkaitan dengan kuasa dan hukum Islam tentunya Baik, setelah ini kita langsung ke pos tiga ya Pak Risa Apa saja yang akan kita lakukan di pos tiga Yuk, Pak Risa langsung ke pos tiga Nah, teman-teman, kita sudah berada di pos ketiga untuk sesi satu dan sesi dua Lokasinya adalah berada di depan ruang kepala sekolah kita Nah, untuk sesi satu dan kedua akan dijelaskan apa saja sih lomba-lomba yang ada di dalamnya Kita tanya Pak Risa, yuk Apa Pak Risa ini untuk teman-teman di sesi satu dan kedua di pos ketiga Nah, dari pos ketiga ini untuk sesi pertama itu harus menyelesaikan tantangan tentang dalil kuasa Puzzle dalil kuasa Dan sesi kedua akan menyelesaikan tantangan tentang mencari nama-nama asing-masing Oh iya, asing-masing Baik, itu untuk hari pertama ya Pak Risa Hari keduanya Pak Risa, hari kami Nah, hari kedua ini tantangan yang sangat menarik kami berikan untuk peserta Itu harus membuat apa namanya, kartu ucapan Berarti di sesi satu dan kedua membuat kartu ucapan Bahkan teman-teman sudah harus membawa alat-alatnya ya teman-teman Buat sebaik mungkin, sebagus mungkin Iya benar Oke, baiklah Untuk sesi pertamanya teman-teman membuat puzzle Dan mencari ad-nama asing-masing di sesi kedua Oke, selanjutnya setelah kita di pos ketiga, kita akan lanjut ke pos keempat Kalau gitu kita langsung ke pos keempat, Pak Risa Oke, yuk Pak Risa Nah teman-teman, kita sudah berada di pos keempat Yaitu pos terakhir kita di perlombaan KBI Pramadaan kali ini Lokasinya kita berada di parkir depan sekolah kita Nah di pos ini teman-teman akan menyelesaikan lomba-lomba Apa saja sih lomba-lombanya kita panyakan langsung ke Pak Risa Pak Risa, untuk di pos keempat ini teman-teman akan melakukan apa nih Nah di pos keempat, pos terakhir ini Itu ada suatu yang paling menarik Nah yaitu games Mereka harus menyelesaikan balok-balok ini Yang mereka harus sebut dengan cara instapen Itu hari pertama ya Pak Risa Halo hari keduanya Dan hari kedua mereka harus memikuti kegiatan yang menarik juga Yaitu kegiatan yang meloncat, menggerakkan kaki dan tangan Sesuai dengan jejaknya Sesuai jejak yang sudah disediakan ya Pak Risa Oke, baik itu teman-teman Untuk games di pos keempat ini Di pos terakhir Jadi teman-teman berlatih Untuk ketangkasan berlatih ya Dan konsentrasi untuk music lalok-lalok Oke teman-teman itu untuk pos terakhir kita Semoga teman-teman bisa melakukannya dengan sebaik mungkin Dan tentunya harus dengan semangat Semangat Dan harus ini agak envoy bahkan terbaikan Dan harus baik-baikan 清pOkay Ini pembayaran Oke itu saja untuk pos keempat Selanjutnya Kita akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh